Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 5 orang terkait kasus penyuapan, penerbitan, surat permunan, pemanfaatan ruang. Selain para terperiksa, KPK juga menyita uang dolar senilai miliaran rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kamis kemarin, menurut keterangan jurubicara Johan Budi, dari 5 yang ditangkap, 3 diantaranya ditangkap di rumah Bupati Karawang, dan salah satunya adalah kerabat sang Bupati. Dua orang lainnya ditangkap KPK di sebuah pusat perbelanjaan di Karawang, Jawa Barat. Meski sudah dibawa ke gedung KPK, 5 orang yang ditangkap hingga Jumat, dini hari ini. Masih berstatus sebagai perperiksaan. KPK melakukan operasi tangkap tangan di daerah Karawang. Tadi ada sekitar 5 orang yang diamankan oleh pendidik KPK. Peristiwanya sendiri tadi sekitar pukul 13 sampai pukul 15 di daerah Karawang.